Pandemi virus corona telah membawa perekonomian dunia pada jurang resesi. Di Indonesia sendiri, pemerintah memproyeksikan bakal ada 3,7 juta orang miskin baru akibat pandemi COVID-19 berdasarkan skenario terburuk. Jika mengikuti skenario yang lain, jumlah orang miskin bakal meningkat 1,1 juta orang. Meski demikian, nilai harta orang-orang terkaya di Republik Indonesia yang masuk dalam daftar orang paling kaya di dunia malah mengalami peningkatan. Selamat datang di channel Begini Ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Semakin kaya di tengah pandemi, ini dia beberapa nama orang Indonesia terkaya di dunia. Misalnya, Hartono bersaudara yang masih konsisten menduduki posisi pertama orang paling kaya di dunia. Berdasarkan Forbes Real Time Billionaires, pada Senin 29 Juni, Budi Hartono mengalami peningkatan kekayaan hingga 3,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 52,5 triliun hanya dalam waktu 3 bulan. Michael Hartono pun mengalami peningkatan kekayaan jumlah yang sama, yaitu sebesar 3,7 miliar dolar Amerika dalam waktu 3 bulan terakhir. Beberapa orang kaya lain yang masuk dalam daftar Forbes pun juga mengalami peningkatan nilai kekayaan meski tak begitu signifikan. Seperti keluarga Tahir, yang kekayaannya meningkat dari 4,1 miliar dolar Amerika pada April lalu, kini sebesar 4,3 miliar dolar Amerika. Khairul Tanjung, yang terkenal dengan konglomerasi medianya, juga mengalami peningkatan nilai kekayaan dari 3,1 miliar dolar Amerika 3 bulan lalu, kini nilai kekayaannya sebesar 3,6 miliar dolar Amerika. Untuk diketahui, Forbes Real Time Billionaires melacak naik turunnya jumlah kekayaan orang-orang terkaya di dunia secara harian. Melalui platform tersebut, akan diketahui nilai kekayaan serta peringkat harian dari masing-masing individu. Adapun, nilai kekayaan tersebut dihitung berdasarkan kepemilikan saham setiap individu dalam perusahaan terbuka dan diperbarui setiap 5 menit sesuai dengan pembukaan perdagangan saham. Setiap orang yang memiliki kekayaan dengan jumlah besar pada perusahaan swasta yang tidak terbuka, akan diperbarui sekali sehari. Jadi, begitulah ceritanya. Subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!